Baik, hari ini sesuai janji saya, saya akan membahas tentang saham bumi. Banyak yang bertanya, Pak Fir, bagaimana dengan saham bumi? Bahkan ada juga follower yang memberi challenge kepada saya, berani nggak membahas saham bumi terkait dengan jangan cut loss? Berani dong, sebelum Anda lahir, sebelum Anda berada di bursa, saya sudah di bursa, makanya saya berani banyak bicara tentang bumi hari ini, karena saya sudah ada di zaman itu. Anda belum tahu sejarah saham bumi, hanya beberapa orang yang masih bertahan di saham, yang mengerti saham bumi. Dan untuk mengetahui cerita saham bumi dan saham BNI 46, Anda harus baca buku autobiografi saya. Di dalam buku autobiografi saya ini jelas ceritanya. Dan saya ada di kondisi itu. Saya ada di momen-momen seperti itu. Jadi, saham bumi kita tahu dulu sering disebut saham sejuta umat. Kenapa? Mau kemana saja ada, pergi. Semua orang membicarakan saham bumi saat itu ya. Rame sekali. Semua orang pasti punya saham bumi. Dan luar biasa, saham ini bergerak dari harga rendah, bahkan ya, saya kira-kira tiga minggu, empat minggu lalu ketemu dengan senior saya lah di pasar modal. Dia termasuk konglomerat di Indonesia. Dia cerita. Dan pada saat dia bertanya pada saya, Fir, gue mau tahu pendapat pribadi lu tentang Nirwan Bakri. Lu tahu kan Nirwan Bakri? Tahu dong. Masa nggak tahu Nirwan Bakri? Siapa nggak tahu Nirwan Bakri? Dan saya juga sudah pernah makan barang semeja dengan Nirwan Bakri di ruangan makannya. Di kantornya juga sudah pernah. Saya jadi siapa nggak tahu Nirwan Bakri? Menurut lu dia gimana? Menurut saya, Satu, dia teman saya. Kedua, dia pintar. Di pasar modal. Bayangkan, saham yang namanya bumi, itu bisa menyentuh harga tertinggi di Rp8.550.000. Pada saat tahun 2008, bulan Juni. Saya masih ingat itu. Juni 2008, sahamnya itu menyentuh all time high Rp8.550.000. Bahkan, dalam perjalanan saham ini, setiap mencetak all time high, setiap mencetak all time high, kalau Anda rajin cari blok-blok saya yang lama, bahkan saya berani bertaruh. Saat itu ada iklan di TV, kalau nggak salah iklan Excel atau apa ya, telepon operator Excel, yang taruhan sama monyet. Dan saya berani taruhan sama monyet, kalau dia nggak break all time high hari itu. Setiap hari saya bertaruh. Dan selalu break all time high. Nah, itu saham bumi. Tetapi, pada saat Juli 2008, semua gelak tawa, semua kegembiraan orang di bursa, menjadi petaka. Karena saham itu mulai anjlok, dan beberapa yang sudah exit, bisa senang, karena profit ataupun cuannya luar biasa. Dan, dari Rp8.550.000, turun ke Rp5.900.000, dalam bulan Juli 2008 saja, penurunannya sampai 12 kali. Hanya menguat 8 kali, tetapi melemah 12 kali. 6 Oktober, turun lagi sampai Rp2.175.000, dan turun Rp1.025 poin. Nggak kecil. Di situ orang sudah mulai gemeter. Pullback nggak? Pullback nggak? Saya waktu itu sudah exit. Saya nggak lama-lama. Rp6.000.000, Rp7.000.000, saya sudah exit. Walaupun dengar ceritanya, mau ke Rp15.000.000 hari itu. Tapi, saya tetap disiplin, exit dulu. Tahun 2007-2008, saya sudah di market. Kemudian, pada saat 7 Oktober, karena penurunan bumi, yang merupakan salah satu mover, akhirnya, bursa, mensuspen saham ini. Satu bulan lamanya suspend. Jadi nggak, nggak tanggung-tanggung. Satu bulan suspensinya cukup lama. Ya. Dan, akhirnya dibuka kembali lagi, tanggal 6 November, turun lagi ke Rp1.975, Rp1.975, mengalami 13 kali penurunan, terus turun, 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 sampai Rp710, sampai Rp570.000. Kalau kita hitung, drop-nya sudah Rp93.3% dari harga tertinggi. Dan di saat itu, banyak teman-teman, minta pendapat sama saya, Fyir, gimana? Saya bilang, jual saja, kalau sudah untung. Jangan lama-lama. Dan kembali di cerita awal saya tadi, saya ketemu senior saya, 3-4 minggu lalu, yang bertanya saya, siapa itu si Nirwan? Dan saya jelaskan. Dan senior saya ini, cerita. Dia nunjuk ke, meja pesawat, apa, di mejanya itu ada, miniatur pesawat, pribadinya dia. Pesawatnya legacy. Dia tanya, Fyir, kau tahu, pesawat legacy ini, saya beli dari bumi. Wah, gimana ceritanya bang? Saat itu Nirwan telpon saya. Dia bilang, bro, ada duit nggak lu? Ya duit ada, tapi nggak banyak. Berapa? 20M. Oke, 20M lu mau nggak beli saham bumi? Dia beli saham bumi, waktu itu masih harga 80 perak. 80 perak dia beli, dan dia jual, di 6.500. Anda hitung sendiri deh. Tapi ingat, dulu lotnya, satu lot masih 500 lembar, bukan 100 lembar. Jadi 20 miliar, dibagi 80 perak, lotnya 500. Satu lot 500. dia jual, di 6.500. Wah, itu untungnya gila-gilaan. Nah, kembali dengan cerita ini, dengan statement saya, yang mengatakan, saham-saham, yang, punya, fundamental bagus, tetapi, harga sahamnya, di bawah 100, patut Anda pertimbangkan, kalau Anda mau bisa, punya duit, banyak, dan kaya raya. Jangan saham udah tinggi, sudah dipucuk, Anda beli. Saham yang di bawah, Anda hina-hina. Oke, banyak Anda hina-hina, waktu itu ada saham, ngeucap, Anda hina. Wah, 50. Begitu dia naik 75, Anda hina lagi. Begitu dia udah di 250, Anda kejar. Begitu Anda kejar, Anda digebukin, disiramin, dikarungin, baru Anda maki-maki. Nah, sama kayak saham bumi itu. Senior saya tadi beli 80 perak, seharga 20 miliar, jual di 6.500, berapa duitnya? Nah, sekarang Anda coba, lihat, semua saham-saham yang bagus. Contoh, saham NISP. NISP itu kan saya udah bahas dari tahun lalu, dan itu juga udah dalam indeks pribadi saya. lihat kemarin diborong sama senior kita, Loh Keng Hong. Nah, dia bukan orang bodoh. Dia bukan orang idiot, mau beli saham itu. Akhirnya dia tergoda juga beli. Wow. Fundamentalnya bagus. NISP itu ya, OCBC kalau nggak salah. Saya beli aja, simpan aja. Dan kemarin, sudah cuan banyak lumayan. Tapi simpan ajalah. Anggap aja itu investasi jangka panjang. Nah, teman-teman, ingat, di saham ada dua strategi. Anda mau strategi trading atau scalping, Anda yang tentukan. Ya. So, sekarang, nanti saya akan posting. Anda beli buku ini langsung ke penerbitnya, Pustaka Obor. Nanti saya kasih nomor teleponnya, Anda beli langsung, dan Anda baca. banyak sekali cerita-cerita dulu saat saya masih muda. Saya jadi, Anda yang baru jadi follower saya, saya bukan trader baru muncul dari tanah kemarin. Ya. Saya bukan trader angkatan corona. Saya trader udah tua. Tetapi masih bertahan di bursa. Jadi Anda yang masih muda, harus lebih cerdas dari kita-kita dulu. Sukses selalu untuk Anda. Happy, cuan, konsisten. Sayang-saya. Beritahu.